Epomirsa seorang oknum ASN yang bekerja di salah satu OPD pemerintahan Provinsi Jambi terjaring razia di dalam kamar hotel. Oknum ASN ini tertangkap berduaan dengan wanita yang bukan istrinya. Dalam kegiatan operasi penyakit masyarakat Polda Jambi di sejumlah hotel Melati dan Panti Pijat, polisi juga menemukan seorang pria yang diduga merupakan oknum PNS di pemerintah Provinsi Jambi. Saat razia di Hotel Jambi Prima, Kecamatan Jambi Timur, petugas berhasil mengamankan sebanyak lima pasangan, bukan pasangan suami istri, yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Diketahui dari lima pasangan yang terjaring razia di kamar hotel, terdapat satu pasangan diduga merupakan oknum PNS berkesbang Pol Provinsi Jambi. Pantauan di lapangan saat terjaring razia oknum PNS berkesbang Pol tersebut sedang berada di dalam kamar hotel, bersama dengan seorang wanita yang diduga sebagai kekasih gelapnya. Namun saat hendak ditanyakan identitasnya, ia berusaha menghindar dari sejumlah awak media. Usai mengamankan lima pasangan tersebut, petugas langsung melanjutkan merazia di beberapa hotel lainnya, diantaranya yakni Grand Hotel dan Hotel Deniz yang berada di Simpang Rimbu, serta di sejumlah Panti Pijat yang berada di kawasan Talang Banjar dan Kebun Handel. Selanjutnya lima pasangan yang bukan pasangan suami istri tersebut dibawa petugas ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Asar Patahangi, Jek TV melaporkan.